Aura mengerikan Yeohun telah terkunci pada Fan Nantian dan ketiga tetua. Jika Yeohun menyerang, dia pasti akan membunuh mereka dalam satu pukulan. Tuan Pelindung, selamatkan kami. Tiga tetua berteriak minta tolong dengan ngeri. Semua pengikut sekte surgawi ekstrim menahan napas karena ngeri, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Situ Yun Kong tidak berekspresi, tetapi ada rasa dingin yang tak terlihat di matanya. Tuan Muda, ini hanya kesalahpahaman. Lagi pula, mereka sudah mati. Mengapa Anda masih ingin melanjutkan masalah ini? Kata Situ Yun Kong dengan dingin. Feng Wuchen tidak berbicara, dia sama sekali tidak peduli. Feng Wuchen tidak peduli apakah itu salah paham atau tidak. Dia hanya tahu bahwa kerajaan ilahi roh neraka telah memberikan perintah, dan sekte surgawi ekstrim telah mengirim seseorang untuk menangani masalah ini. Situ Yun Kong dalam dilema, dia tidak tahu apakah harus campur tangan atau tidak. Jika dia tidak campur tangan, bukankah itu akan membuang-buang waktu. Namun jika dia melakukannya, itu berarti kerajaan ilahi roh neraka dan kuil kekacauan telah menjadi musuh. Meskipun kerajaan ilahi roh neraka telah disegel oleh leluhur kekacauan selama ribuan tahun, mereka masih tidak berani berhadapan langsung dengan kuil kekacauan. Penjaga agung, haruskah kita menghentikan Ye Aohun? Kalau tidak, itu akan mempengaruhi reputasi kerajaan ilahi roh neraka, kata Situ Yun Kong melalui telepati. Coba saja Feng Wuchen ini. Aku ingin tahu apa yang ingin dia lakukan. Sang penjaga agung diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Suara mendesing. Melihat Ye Aohun mendekati Fan Nantian, Situ Yun Kong muncul di depan Ye Aohun dalam sekejap mata. Auranya yang mengerikan memaksa Ye Aohun mundur. Situ Yun Kong hanya memaksa Ye Aohun mundur. Dia tidak berani menyakiti siapapun. Jika dia menyakiti seseorang sekarang, dia pasti akan membuat Feng Wuchen marah. Terima kasih, Dewa Pelindung. Fan Nantian dan ketiga tetua mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan takut, seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Mereka sangat takut tadi. Rasa takut yang kuat dan aura kematian yang jelas hampir membuat mereka takut setengah mati. Berani sekali kau, negara Dewa Roh Neraka. Teriak Sangguan King Yun dengan marah. Aura mengerikan dari primal Chaos Heavenly Venerate tingkat kelima meletus. Sangguan King Yun tidak sekuat Situ Yun Kong, tetapi dia tidak takut sama sekali. Sangguan King Yun dan Gekyanshan ingin bergerak tetapi dihentikan oleh Feng Wuchen. Situ Yun Kong menatap Feng Wuchen dan berkata dengan nada dingin, Tuan Mudaola, negara Dewa Roh Neraka tidak memiliki dendam dengan kuil kekacauan. Saya harap Tuan Mudaola dapat memberikan sedikit penghormatan kepada negara Dewa Roh Neraka agar hubungan kita tidak rusak. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bangsa Dewa Roh Neraka telah memberi perintah untuk menghadapi Feng Wuchen, dan sekarang mereka meminta Feng Wuchen untuk memberi mereka muka. Kerajaan ilahi Roh Neraka tidak ada apa-apanya. Di mata Feng Wuchen, kerajaan Roh Neraka bukanlah apa-apa. Jika bangsa Dewa Roh Neraka berani memberi perintah, Feng Wuchen akan berani menghancurkan bangsa Dewa Roh Neraka. Cahaya dingin melintas di mata Situ Yun Kong. Tuan Muda, apakah Anda mencoba menjadikan kuil keos dan negara Dewa Roh Neraka sebagai musuh? Apakah ada hal seperti itu? Kok aku tidak tahu soal itu? Saat ini aku hanya tahu, siapapun yang berani menyentuhku, aku akan membunuhnya. Feng Wuchen mencibir, Apa? Kau mengizinkan bangsa ilahi Roh Neraka memberi perintah untuk berurusan denganku, tapi kau tidak mengizinkanku untuk membalas dendam. Apakah bangsa Dewa Roh Neraka begitu arogan dan sombong? Bagaimana kalau aku juga mengirim seseorang untuk membunuh Tuan Muda Bangsa Dewa Roh Neraka? Apakah bangsa Dewa Roh Neraka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Akankah mereka sanggup menelan penghinaan ini? Jika demikian, aku akan mengampuni nyawa mereka hari ini. Meskipun aku belum pernah melihat Tuan Muda Bangsa Dewa Roh Neraka, aku tahu bahwa dia pasti sangat kuat. Aku juga tahu bahwa penguasamu adalah seorang guru dewa tertinggi. Namun, aku yakin bahwa orang-orang yang aku kirim akan dapat membunuhnya. Selain itu, dia akan berada di Istana Bangsa Dewa Roh Neraka milikmu. Apakah kau ingin mencoba? Situ Yun Kong terdiam. Dia sama sekali tidak bisa mengambil keputusan. Pelindung Ye, bunuh mereka. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Penjaga Dewa Perang, dengarkan perintahku. Bunuh siapapun yang berani bergerak. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, wajah Situ Yun Kong berubah drastis. Kata-kata, penjaga Dewa Perang, sudah cukup untuk membuatnya gemetar ketakutan. Penjaga Dewa Perang, para elit dari sekte abadi ekstrim dan vaksi lainnya semuanya ketakutan setengah mati. Para pengawal Dewa Perang jelas merupakan eksistensi paling menakutkan di alam kekacauan. Itu cukup untuk membuat semua golongan gemetar ketakutan. Penjaga Dewa Perang, wajah Sang Pelindung Agung menjadi gelap dalam kegelapan. Pelindung Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Situ Yun Kong bertanya melalui telepati. Sang Pelindung Agung menjawab, jangan ikut campur. Biarkan dia membunuh mereka. Ledakan. Ye Aohun melesat lagi. Dia menatap dingin ke arah Situ Yun Kong. Aura pembunuhnya yang mengerikan mengunci Fan Nantian dan ketiga tetua. Pelindung Agung, Fan Nantian dan ketiga tetua kembali merasakan sakit di tenggorokan mereka. Rasa takut menyerbu hati mereka. Kali ini, Situ Yun Kong tidak berani menghentikannya. Desir. Dalam sekejap, Ye Aohun melesat lewat. Fan Nantian dan ketiga tetua langsung terbunuh oleh pedang yang menggorok leher mereka. Serangan Ye Aohun sungguh kejam dan tak kenal ampun. Master Sekte, Tetua-Tetua, para murid Sekte abadi ekstrim ketakutan setengah mati. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat 18. Jika Fan Nantian dan ketiga tetua terbunuh, mereka juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Kelompok penonton dan petani keliling pun ikut ketakutan. Kenapa kalian tidak berhenti? Feng Wuchen menatap Situ Yun Kong dengan dingin. Bukankah bangsa Dewa Roh neraka sangat kuat? Bukankah mereka sedang bersaing untuk memperebutkan posisi penguasa semua alam? Mengapa kamu tidak melakukan apapun? Tatapan mata Situ Yun Kong berubah dingin. Wajahnya yang tanpa ekspresi menjadi gelap. Tuan muda, haruskah kita menghancurkan Sekte Abadi ekstrim sekarang? Ye Aohun bertanya dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan dingin, bunuh tanpa ampun. Membunuh. Perintah Sangguan King Yun. Para pembangkit tenaga listrik dari ketiga vaksi melepaskan kekuatan suci mereka dan menyerbu ke depan. Ampuni kami, Tuan muda. Kami tidak tahu apa-apa. Tuan muda, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu bahwa Ketua Sekte telah mengirim orang untuk membunuhmu. Pelindung Agung, selamatkan kami. Selamatkan kami. Para pengikut Sekte Abadi ekstrim berteriak minta tolong. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu takut. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura kematian. Wajah Situ Yun Kong berubah lebih dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Para pengikut Sekte Abadi ekstrim tidak berdaya melawan kekuatan tiga vaksi. Bahkan Kaisar Kekacauan Primal pun tidak dapat lolos dari kematian. Bukankah Sekte Abadi ekstrim merupakan kekuatan bawahan dari bangsa ilahi roh neraka? Apakah kau akan melihat mereka terbunuh? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Pelindung Agung, Feng Wuchen sudah keterlaluan. Situ Yun Kong mentransmisikan suaranya dengan marah. Dia tampaknya telah mencapai batas kesabarannya. Feng Wuchen memprovokasimu. Serahkan Sekte Abadi ekstrim. Situ Yun Kong melirik Feng Wuchen dengan dingin, lalu bergegas pergi. Melapor kepada Yang Mulia, pengawal perang ilahi bersembunyi di kegelapan. Bisa jadi tenyau ares atau blut tirsti ares. Bawahan ini tidak berani menyerang dan hanya bisa menyerahkan Sekte Abadi ekstrim. Pelindung Agung segera mengirimkan suaranya kepada penguasa negara ilahi roh neraka. Penjaga perang ilahi, penguasa bangsa dewa roh neraka mengerutkan kening dan berkata dengan galak, sepertinya pengawal perang dewa diam-diam melindungi Feng Wuchen. Tidak akan mudah untuk menyentuhnya. Pelindung Agung, jangan sentuh dia untuk saat ini. Terus awasi dia dan tunggu kesempatan yang lebih baik. Penguasa bangsa dewa roh neraka itu menyampaikan suaranya. 4.012 Tenang saja, Yang Mulia. Saya akan segera mencari kesempatan, jawab sang pelindung Agung dengan hormat. Penjaga Agung, jangan menunda terlalu lama. Sebelum kedua bangsa suci lainnya tahu, kau harus menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Namun, kau harus berhati-hati. Kau tidak boleh memberitahu kuil keos sebelum kau menangkap Feng Wuchen, kata Kaisar Bangsa Roh Inferno. Saya mengerti. Sang pelindung Agung menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Ia berpikir dalam hati, jika kekuatan misterius Feng Wuchen benar-benar sebanding dengan kekuatan ilahi kekacauan seperti yang dikatakan leluhur Dao Jiu Suan, bahkan jika aku memiliki kesempatan, tidak akan mudah untuk menghadapinya meskipun kultifasiku jauh di atas miliknya. Ketika Feng Wuchen membunuh dua master ilahi agung dengan semburan kekuatan ilahi, sang pelindung Agung dapat merasakan kekuatan-kekuatan ilahi yang mengerikan, yang membuatnya sangat takut. Sambil menatap Feng Wuchen, sang pelindung Agung berkata dengan dingin, Feng Wuchen, kali ini aku akan membuatmu bangga. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Jangan biarkan aku menangkapmu. Aku ingin melihat apakah kekuatan misteriusmu dapat bersaing dengan kekuatan ilahi kekacauan. Aku tidak percaya kalau pengawal prajurit dewa bisa melindungimu secara diam-diam sepanjang waktu. Selama pengawal prajurit dewa tidak ada di sekitar, pelindung Agung pasti akan segera mengambil tindakan. Tidak mungkin mereka salah mengira dia orang lain. Bangsaro Inferno sudah tahu identitas Feng Wuchen. Mereka mengirim orang untuk menangkap Feng Wuchen. Saya khawatir itu tidak semudah mengambil alih rumah abadi pangu. Jenderal Xiao Yao mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kecuali jika Bangsaro Neraka sudah tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi yang kuat. Tujuan mereka juga untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Semakin Jenderal Xiao Yao memikirkannya, semakin ia merasa bahwa hal itu mungkin. Karena Bangsaro Neraka sudah mengetahui identitas Feng Wuchen, mereka tidak takut. Sebaliknya, mereka mengirim orang untuk menangkapnya. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Karena mereka tahu identitas Feng Wuchen, Bangsaro Inferno tidak akan mengambil risiko. Kecuali Feng Wuchen memiliki sesuatu yang mereka inginkan, yaitu kekuatan misterius itu. Jenderal Xiao Yao yakin bahwa kerajaan roh neraka mengetahui bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi yang besar. Ini juga merupakan alasan mengapa kerajaan roh neraka berani berurusan dengan Feng Wuchen. Alasan mengapa kekaisaran ilahi tanpa bulan ingin menyentuh Feng Wuchen tentu saja karena ini. Semua orang ingin memperoleh kekuatan misterius yang dahsyat. Sangat sedikit orang yang tahu tentang identitas Feng Wuchen, dan bahkan lebih sedikit lagi yang tahu tentang kekuatan misteriusnya. Bagaimana negara dewa roh neraka mengetahuinya? Jenderal kebebasan bertanya-tanya. Saat dia memikirkannya, ekspresi Jenderal Agung yang riang tiba-tiba berubah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Oh tidak, kita telah ditipu. Ada yang salah dengan leluhur Dao Jiu Suan. Memikirkan hal ini, Sang Jenderal Besar Yang Riang diam-diam bersuka cita karena dia tidak terburu-buru untuk menyerang, dan segera menghilang. Jenderal Agung Yang Riang harus melapor kepada Raja Negeri Ilahi Tanpa Bulan sesegera mungkin. Yang Ki, tidak perlu berjaga-jaga. Kembalilah ke negara dewa tanpa bulan. Jenderal Agung Yang Riang memerintahkan. Jenderal Agung, apakah terjadi sesuatu? Yang Ki bertanya dengan heran. Setelah mengawasinya begitu lama, mengapa dia tiba-tiba kembali ke negara dewa tanpa bulan? Ada yang salah dengan leluhur Dao Jiu Suan. Kerajaan Roh Neraka juga tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan misterius yang besar. Kata Jenderal Xiao Yao. Pada saat yang sama. Hanya dalam beberapa menit, sekte surgawi ekstrim dihancurkan. Sekte surgawi ekstrim penuh dengan mayat, dan darah mengalir seperti sungai. Udara dipenuhi dengan bau darah yang memuakkan. Para tokoh terkemuka dan pembudidaya keliling dari kekuatan-kekuatan besar yang menyaksikan menjadi takut setengah mati oleh pemandangan ini. Tiga kekuatan besar langsung membantai sekte surgawi ekstrim. Tidak ada perlawanan sama sekali. Melapor Ketuan Muda, sekte surgawi ekstrim telah dihancurkan. Ye Aohun datang dengan cepat dan melapor dengan hormat. Feng Wuchen menghela nafas pelan dan berkata, Sayang sekali kerajaan Roh Neraka tidak melakukan apapun. Mereka benar-benar sabar, atau apakah aku membuat mereka takut? Ketika Ye Aohun mendengar ini, dia menjadi sangat takut. Feng Wuchen tidak hanya ingin menghancurkan sekte surgawi ekstrim. Dia juga ingin berurusan dengan Kerajaan Roh Neraka. Meskipun Feng Wuchen adalah Tuan Muda Kuil Chaos, mustahil baginya untuk menghancurkan Kerajaan Roh Neraka hanya karena keinginannya. Bahkan jika Kerajaan Roh Neraka tidak sekuat Kuil Chaos, jika mereka berperang, kedua kekuatan akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi, Kuil Kekacauan mungkin tidak mengizinkan Feng Wuchen melakukan hal itu. Feng Wuchen benar-benar ingin menggunakan kesempatan ini untuk berhadapan dengan Kerajaan Roh Neraka. Namun sayang sekali Kerajaan Roh Neraka terlalu sabar. Jika tidak, begitu perang dimulai, bahkan jika Feng Wuchen tidak dapat menghancurkan Kerajaan Roh Neraka, dia pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi Kerajaan Roh Neraka. Setelah terkejut, Ye Aohun bertanya dengan hormat, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih harus berurusan dengan Kerajaan Roh Neraka? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, tidak perlu melakukan itu sekarang. Jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang, bukankah orang-orang akan mengatakan bahwa kita menindas mereka? Kita hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Penjaga Ye, kirim seseorang untuk mengambil alih sekte surgawi ekstrim. Mulai sekarang, sekte itu akan berada di bawah Kuil Dei Cide. Baik, Tuan Muda, kata Ye Aohun dengan hormat. Tuan Sangguan, jika ada pergerakan di Kerajaan Roh Neraka, segera beritahu aku. Jika mereka berani menyerang pasukan di bawah Kuil Keos, kami akan memukul mundur mereka. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara dan terbang menjauh. Baik, Tuan Muda, jawab Sangguan King Yun dengan hormat. Para ahli dan kultifator nakal dari berbagai kekuatan memandang Feng Wuchen saat dia terbang menjauh. Mereka harus mengingat wajah Feng Wuchen. Ini adalah orang yang tidak boleh mereka ganggu. Tuan, mungkinkah ahli dalam kegelapan itu adalah orang tadi? Long Senjian mengirimkan transmisi suara dan bertanya. Itu mungkin, kultifasi orang ini lebih tinggi dari Sangguan King Yun dan dia telah memahami wilayah kekacauan. Jika dia ingin bersembunyi di ruang domain, aku tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja, mungkin bangsa dewa tanpa bulan, bangsa dewa kekacauan, atau bahkan orang-orang leluhur Jiu Suandao telah mengirim para ahli top untuk memantauku di ruang domain dan menunggu kesempatan yang baik. Jika memang begitu, Master berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Senjian mengirimkan transmisi suara dan berkata, Jika mereka melancarkan serangan mendadak terhadap Master, pasukan abadi perang tidak akan dapat membantu tepat waktu. Para ahli yang mengawasiku pasti berada di sini demi kekuatan ilahi purba. Untuk bersaing memperebutkan posisi Master of Myriad Realms, mereka tidak akan mudah mengambil tindakan karena begitu mereka gagal, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua. Mereka juga takut pada leluhur chaos. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Jangan lupa bahwa aku juga memiliki wilayah kekacauan. Bahkan jika mereka melancarkan serangan mendadak, mereka tidak akan membunuhku. Selama aku tidak mati, aku bisa bersembunyi di ruang domain kapan saja. Selama aku berbalik, merekalah yang akan menderita. Karena itulah Feng Wuchen berani menjelajahi alam kekacauan tanpa rasa ragu. Tentu saja, kultifasiku terlalu lemah sekarang. Aku harus meningkatkannya sesegera mungkin. Meskipun tubuh fisik alam abadi kuat, aku tidak berani mengatakan bahwa aku tidak akan terbunuh. Jika aku dimurnikan atau dirasuki oleh seorang ahli, aku tidak akan bisa bertahan hidup. Feng Wuchen terus tersenyum. Guru, Anda memiliki kekuatan ilahi purba. Siapa yang dapat memurnikan atau merasuki Anda? Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Suara hormat terdengar dari Nian Lun. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, singkatnya, tidak ada salahnya meningkatkan kultifasiku sesegera mungkin. Ketika aku kembali ke Istana Dewa Kekacauan, aku akan berkultifasi dalam pengasingan. Aku merasa bahwa aku akan segera menembus ke tingkat ketujuh. 4.013 Kerajaan Tanpa Bulan Di aula istana yang megah, Raja, penasihat kekaisaran, dan pejabat tinggi telah berkumpul. Wajah mereka tampak serius. Wajah tua Raja Kerajaan Tanpa Bulan tampak muram dan marah. Rupanya Sang Jenderal Yang Riang telah mengirimkan kembali berita tersebut. Tak lama kemudian, Sang Jenderal Yang Riang muncul di aula. Salam, Raja. Jenderal Yang Riang itu membungkuk hormat. Raja dari Kerajaan Tanpa Bulan bertanya dengan muram, Jenderal, apa yang terjadi? Mengapa ada masalah dengan leluhur Dao Jiusuan? Jenderal Yang Riang itu berkata dengan hormat, Raja, saya diam-diam mengawasi Feng Wuchen. Awalnya, saya pikir Kerajaan Roh Neraka ingin mengendalikan tempat suci dan tidak mengizinkan kekuatan apapun yang bukan milik Kerajaan Roh Neraka untuk ada. Namun kemudian, saya menemukan bahwa itu tidak benar. Mereka mengambil tindakan untuk menghadapi Feng Wuchen. Untuk Feng Wuchen, Raja Kerajaan Tanpa Bulan, penasihat kekaisaran, dan yang lainnya terkejut dan menatap Jenderal Yang Riang. Jenderal Yang Riang mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, Kerajaan Roh Neraka sudah mengetahui identitas Feng Wuchen. Karena mereka mengetahui identitasnya, Kerajaan Roh Neraka tidak akan mengirim siapapun untuk berurusan dengan Feng Wuchen. Bukankah sama seperti kita yang mengambil risiko seperti itu? Kerajaan Roh Neraka juga tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang dahsyat dan misterius. Seru Raja Kerajaan Tanpa Bulan. Kaisar Kekaisaran mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, memang ada masalah dengan leluhur Dao Jiusuan. Dia sebelumnya mengatakan bahwa tidak seorang pun tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang kuat dan misterius, tetapi Kerajaan Roh Neraka sudah mengetahuinya. Jenderal Yang Riang itu berkata dengan serius, Yang mulia, meskipun ini hanya tebakan, saya yakin ada masalah dengan leluhur Dao Jiusuan. Raja, apakah leluhur Dao Jiusuan ingin kita berperang dengan Kerajaan Roh Neraka? Salah satu pejabat menebak. Bukan hanya Kerajaan Roh Neraka. Jenderal Yang Riang itu menggelengkan kepalanya. Di Aula Utama, banyak pejabat menatap Jenderal Riang dengan kaget. Mereka tampaknya sudah menebaknya juga. Wajah tua sang raja tanpa bulan menjadi semakin muram. Mata tuanya yang menyipit memancarkan niat membunuh yang kejam. Ahli alam agung yang bebas dari kekhawatiran berkata dengan sungguh-sungguh, Saya khawatir bangsa ilahi kekacauan primal juga tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi kekacauan primal. Dengan kata lain, kita tiga bangsa ilahi hanya tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi kekacauan primal. Sedikit yang kita tahu bahwa ketiga bangsa ilahi mengetahuinya. Bangsa ilahi roh neraka mungkin tidak tahu bahwa dua bangsa ilahi lainnya sudah tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi kekacauan primal. Bangsa dewa roh neraka telah menyerang Feng Wuchen, dan bangsa dewa kekacauan primal mungkin juga mengetahuinya. Dengan kata lain, ketiga bangsa dewa kini tengah memperebutkan kekuatan dewa Feng Wuchen. Demi memperebutkan gelar penguasa segala dunia, ketiga bangsa dewa pasti akan bertarung, seperti di masa lalu. Selain itu, pasti ada pengawal dewa perang yang melindungi Feng Wuchen dalam kegelapan. Tidak peduli siapapun dari tiga kerajaan ilahi kita yang bergerak, kita tidak hanya tidak akan dapat menangkap Feng Wuchen, tetapi kita juga akan menjadi musuh kuil kekacauan. Mendengar ini, wajah para petinggi Moonless Divine Nation berubah muram. Meskipun mereka tidak percaya pada leluhur Dao Jiu Suan sejak awal, mereka hanya dapat memilih untuk bekerja sama karena penguasa semua dunia. Aku tahu bahwa leluhur Dao Jiu Suan sedang berbuat jahat. Aku tidak akan pernah memaafkan orang tua ini. Wajah raja tanpa bulan tampak garang, dan matanya menakutkan. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Raja, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap leluhur Dao Jiu Suan. Kekuatan orang tua ini tidak terduga. Penasihat kekaisaran berkata dengan muram, kekuatan ilahi jalan agung sudah berada di tangan leluhur Dao Jiu Suan. Jika kita ingin bersaing memperebutkan gelar penguasa semua dunia, kita harus merebut kekuatan ilahi dari Feng Wuchen. Jika tidak, itu tidak mungkin. Begitu kita memasuki perangkap yang dipasang oleh leluhur Dao Jiu Suan, akan sulit untuk melarikan diri. Penasihat kekaisaran benar. Jika bangsa dewa tanpa bulan ingin bersaing memperebutkan gelar penguasa semua dunia, kita harus bertindak. Sang pangeran menggertakan giginya dan berkata dengan marah, bahkan jika seperti dulu, kita tidak akan ragu. Jenderal Yang Riang itu berkata dengan hormat, Raja, seperti yang dikatakan leluhur Dao Jiu Suan, Feng Wuchen sangat sulit dihadapi. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dulu, ketika kita bersaing untuk mendapatkan gelar penguasa semua dunia, kuil kekacauan tidak ada di antara kita. Sekarang setelah kita bergerak melawan Feng Wuchen, bocah ini dapat melancarkan serangan balik kapan saja. Begitu pengawal dewa perang dimobilisasi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wajah tua sang raja tanpa bulan tampak muram, seperti hendak meneteskan air. Penasihat kekaisaran berkata dengan muram dan marah, lalu kenapa? Kita hanya peduli untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Begitu Feng Wuchen jatuh ke tangan kita, memangnya kenapa kalau dia dari kuil keos? Namun, kita harus yakin sepenuhnya. Kalau tidak, kita tidak boleh bertindak gegabuh. Penasihat kekaisaran benar, kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri, kata seorang menteri dengan sungguh-sungguh. Raja, sang jenderal yang riang memandang ke arah raja tanpa bulan. Raja tanpa bulan menyipitkan mata tuanya dan berkata dengan tegas, kami akan melakukan apa yang dikatakan penasihat kekaisaran dan menunggu sampai kami benar-benar yakin. Bahkan jika ketiga negara dewa berperang lagi, bahkan jika mereka menjadi musuh kuil keos, mereka tetap ingin bersaing memperebutkan gelar penguasa semua dunia. Ini menunjukkan betapa menggodanya hal itu. Jenderal yang riang itu mengernyit sedikit. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, ia menelannya kembali. Jenderal, tidak perlu khawatir. Penasihat kekaisaran berkata dengan acu-ta'acu, meskipun kuil keos kuat, bangsa dewa tanpa bulan kita juga tidak lemah. Jika leluhur keos tidak keluar, kuil keos tidak dapat melakukan apapun kepada kita. Selain itu, jika kita tidak sepenuhnya yakin, kita tidak akan bertindak. Sang Jenderal yang riang menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Jenderal yang riang gembira itu tidak khawatir tentang hal ini. Dia takut dengan kekuatan ilahi Feng Wu Chen yang mengerikan. Wilayah Kekacauan Pada saat ini, Feng Wu Chen telah kembali ke keos domain. Dia keluar dari formasi teleportasi dan terbang menuju keos temple. Yang mulia, Feng Wu Chen telah kembali ke wilayah kekacauan primal, seorang pakar dari negara dewa kekacauan primal segera melaporkan. Raja keos tidak menjawab. Dia belum memutuskan apakah akan bertindak terhadap Feng Wu Chen. Karena Kaisar Ling Yun, Raja Kekacauan menjadi ragu-ragu. Ketua Aula, Feng Wu Chen telah kembali ke keos domain. Haruskah kita bertindak? Seorang ahli dari Aula Dewa Tanpa Langit segera melapor kepada Sukui. Wajah tua Sukui menjadi gelap. Dia berkata, jangan bertindak melawannya untuk saat ini. Selidiki keos domain terlebih dahulu. Para Kaisar dari Aula Surga Witanpa Langit telah terluka parah oleh domain kekacauan milik Feng Wu Chen. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan tidak berani bertindak lagi. Guru, ada seseorang yang diam-diam mengawasi, tetapi dia tidak mengikutinya. Kata mata dewa. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, pasukan di bawah keos di Fine Nation. Jangan khawatir tentang dia. Binatang api keos suan, aku akan tiba di kuil keos dalam satu jam. Kata Feng Wu Chen. Datanglah ke puncak dewa primal keos. Aku ada di kuil dewa perang. Aku bisa membuatmu mengenal dewa perang terkuat. Baru-baru ini, ada lima pengawal dewa perang baru. Senang juga bisa memberitahu mereka tentang dirimu, Tuan Muda Balai. Binatang api misterius primal keos mengirimkan suaranya. Dewa perang terkuat. Feng Wu Chen tercengang. Ia bertanya, bukankah dewa perang terkuat adalah penjaga tenyau ares? Apakah ada yang lebih kuat? Kau akan tahu saat kau datang. Keos Swan Fire Beast berkata, aku sedang mengajarkan teknik kultivasi dan mantra baru War God Guard. 4014. Para pengawal dewa perang punya dewa perang yang lebih kuat. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, bukankah tenyau ares yang terkuat? Jika ada dewa perang yang lebih kuat, mengapa dia tidak muncul sebelumnya? Apakah dia sedang menyendiri? Guru, adalah hal yang baik untuk memiliki dewa perang yang lebih kuat. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang melawan tiga bangsa dewa atau rasian. Long Senjian menyampaikannya sambil tersenyum. Para pengawal dewa perang dari Istana Ilahi Kekacauan memang sangat kuat. Mata ilahi terpancar. Feng Wu Chen menebak, lebih kuat dari tenyau ares. Mungkinkah itu dewa tertinggi? Karena para ahli dari negara Dewa Roapi begitu takut terhadap pengawal dewa perang, mereka pasti setidaknya berada di puncak Master Surgawi Kekacauan Primal Tingkat ke-9. Penasaran? Feng Wu Chen segera meningkatkan kecepatannya. Dewa perang terkuat di antara pengawal dewa perang, Feng Wu Chen benar-benar ingin melihat orang seperti apa dia sebenarnya. Feng Wu Chen. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar tiba-tiba memanggil. Putri naga leluhur. Feng Wu Chen terkejut ketika mendengar teriakan itu. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah teriakan itu. Itu memang putri naga leluhur dari ras naga kekacauan. Feng Wu Chen. Itu benar-benar kamu. Putri naga leluhur melintas dengan senyum gembira, jadi kamu masih berada di domain kekacauan primal. Kemana kamu akan pergi? Feng Wu Chen melihat ke arah kota di bawahnya. Beberapa bangunan mengeluarkan asap hitam. Feng Wu Chen juga melihat banyak kultifator yang terluka. Putri naga leluhur menimbulkan masalah lagi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Putri naga leluhur, sepertinya kau membuat masalah lagi. Feng Wu Chen, aku tidak membuat masalah. Putri naga leluhur mengerutkan kening dan berkata dengan serius, mereka kalah taruhan denganku. Kamu dipukuli setengah mati setelah kalah taruhan. Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Putri naga leluhur mengerutkan bibirnya dan berkata, siapa yang meminta mereka untuk tidak mengakuinya? Bukankah mereka meminta untuk dipukuli? Gadis bodoh. Berhenti di situ. Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Puluhan master ilahi agung meraum marah dari kota di bawah, dan mereka segera mengejarnya. Feng Wu Chen, cepatlah pergi. Ekspresi gadis naga leluhur berubah saat dia menarik Feng Wu Chen dan ingin melarikan diri. Gadis naga leluhur menyadari bahwa dia tidak berhasil menarik Feng Wu Chen. Feng Wu Chen hanyalah seorang dewa surgawi kekacauan. Bagaimana mungkin dia, seorang dewa kekacauan, tidak mampu menggerakkannya? Bukankah kamu dari suku naga kekacauan? Mengapa kita harus takut pada mereka? Tanya Feng Wu Chen. Mereka, mereka tidak tahu siapa aku. Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa mengalahkan mereka, kata nenek moyang naga dengan tergesa-gesa. Dia merasa sedikit bersalah dan tidak terlalu memikirkan mengapa dia tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini dan pergi begitu saja, bukankah kita akan mempermalukan klan naga? Momong-momong, kamu bilang mereka kalah taruhan, kata Feng Wu Chen tanpa daya. Kakakmu juga bilang tidak ada yang lemah di klan naga. Aya, Feng Wu Chen, kau mau pergi atau tidak? Jangan salahkan aku jika mereka memotong anggota tubuhmu, kata Ancestral Dragon Maiden dengan cemas. Namun, dia tetap tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen. Jangan khawatir, Feng Wu Chen tersenyum. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Puluhan master ilahi agung telah mengepung mereka. Mereka semua agresif dan tampak ingin mencabik-cabik gadis naga leluhur. Nenek moyang naga sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa Feng Wu Chen akan seperti ini, dia tidak akan repot-repot menyambutnya. Kalau saja dia tidak menyapanya, dia mungkin bisa melarikan diri lewat luar angkasa. Feng Wu Chen, aku membencimu, kata gadis naga leluhur dengan marah. Gadis naga leluhur, kamu keterlaluan, tidak apa-apa kalau kamu hanya membuat masalah. Kamu bahkan menghancurkan ramuan obat di tungkupil dan melukai banyak orang. Kita harus menangkap klan naga keos hari ini. Seorang guru ilahi agung keos tingkat ke-6 berteriak dengan marah. Feng Wu Chen menatap gadis naga leluhur dan berkata, bukankah kau bilang kalau mereka tidak tahu siapa dirimu? Bukankah kamu mengatakan mereka kalah taruhan? Bagaimana hal itu berubah menjadi penyebab masalah dan bahkan menghancurkan tungkupil? Ini, gadis naga leluhur menggigit jari telunjuknya dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah puluhan master ilahi agung dan berkata, tolong tenanglah. Apa yang terjadi? Bisakah kalian ceritakan dulu? Adik kecil, gadis naga leluhur sering datang ke kota bulan abadi untuk bermain. Kita semua tahu bahwa dia adalah cucu dari naga leluhur keos. Biasanya, kita tidak berani memprovokasi dia dan harus menyerah padanya. Pemimpin dari keos Great Divine Master tingkat ke-6 berkata dengan marah, tapi hari ini, dia bertindak terlalu jauh. Enam alkemis saling bersaing. Ancestral Dragon Maiden tidak hanya membuat keributan, dia bahkan naik ke atas untuk membuat masalah. Sebelum pil-pil itu disempurnakan, dia membuka tutup tungku pil, menyebabkan pil-pil itu meledak dan loteng hancur. Beberapa alkemis terluka karenanya dan menderita serangan balik dari kekuatan jiwa mereka. Tubuh jiwa mereka rusak parah. Beberapa murid yang tidak tahan lagi bertindak dan terluka olehnya, kata guru agung ilahi lainnya dengan marah. Tidak heran mereka begitu marah. Mereka tahu identitas Ancestral Dragon Maiden dan masih berani bergerak. Ini bukan masalah kecil. Jika tubuh jiwa mereka rusak, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Terlebih lagi, ada beberapa alkemis. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka begitu saja. Bukankah kau bilang kau tidak membuat masalah? Feng Wuchen menatap gadis naga leluhur dan bertanya. Gadis naga leluhur mengerutkan bibirnya dan berkata, aku sudah memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa memurnikannya, tetapi mereka tidak mempercayaiku. Mereka bersikeras bahwa mereka bisa memurnikannya, jadi aku membuka tungku pil. Jika ini bukan kekalahan, lalu apa? Feng Wuchen tercengang saat mendengarnya. Feng Wuchen tertawa getir, jika kakakmu atau kakekmu tahu tentang ini, kamu akan mendapat masalah. Feng Wuchen, jangan beritahu kakekku, atau aku tidak akan bisa keluar selama sisa hidupku. Bolehkah aku memohon padamu? Gadis naga leluhur panik ketika mendengar itu. Minta maaf dulu pada mereka. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan memberitahu kakekmu atau saudaramu. Feng Wuchen mengancam. Maafkan aku, gadis naga leluhur segera meminta maaf. Huff, puluhan wajah guru besar dewa masih dipenuhi amarah. Mereka tentu saja tidak akan memaafkan gadis naga leluhur dengan mudah. Louder, kamu tidak punya ketulusan. Bukankah kamu mempermalukan ras naga? Kata Feng Wuchen. Gadis naga leluhur menatap Feng Wuchen dan berkata sedikit lebih keras, Maafkan aku. Gadis naga leluhur, saudaramu sangat menghargai wajah ras naga. Kamu harus serius dan tulus saat meminta maaf. Kalau tidak, jika kabar itu tersebar, bukankah kamu akan menjadi bahan tertawaan bagi ras naga? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen. Jangan bertindak berlebihan. Nenek moyang naga itu begitu marah hingga dia menatap Feng Wuchen dengan marah. Kakek buyutmu seharusnya lebih tegas, kan? Sekarang aku bisa keluar masuk ras naga keos dengan bebas. Aku bahkan mungkin bisa bertemu kakek buyutmu. Ancam Feng Wuchen sambil tersenyum. Maafkan aku. Gadis naga leluhur segera meminta maaf dengan suara keras. Feng Wuchen lalu menangkupkan tinjunya dan tersenyum, semuanya, aku juga seorang alkemis. Bisakah kalian membawaku untuk melihatnya? Aku mungkin bisa mengobati luka mereka. Aku juga berharap semua orang tidak akan melanjutkan masalah ini karena permintaan maaf dari nenek moyang naga sudah tulus. Adik kecil, kau bisa mengobati luka-luka pada tubuh jiwa. Seorang guru ilahi agung bertanya dengan terkejut. Ia tidak berani mempercayainya. Adik kecil, kamu ada di alam yang mana? Tetua agung kita adalah seorang alkemis alam kaisar surgawi primal keos. Bahkan dia merasa kesulitan untuk mengobatinya. Dia juga perlu mengonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa. Seorang guru ilahi agung terus bertanya. Feng Wuchen tersenyum tipis, alkemis alam raja surgawi kekacauan primal. 4.015. Alkemis alam raja surga kekacauan. Puluhan guru besar ilahi tercengang. Bahkan seorang alkemis alam kaisar surgawi primal keos akan merasa sulit untuk diobati, apalagi seorang alkemis alam raja surgawi primal keos. Feng Wuchen, Bisakah kamu berhenti bercanda? Putri naga leluhur berkata, Orang yang memurnikan pil itu juga seorang alkemis dari alam raja surga kekacauan. Bisakah kamu mengobatinya? Jika kau membunuhnya, jangan salahkan aku. Semuanya, aku punya caraku sendiri. Kalau tidak berhasil, kita akan pikirkan cara lain. Karena putri naga leluhur sedang dalam masalah besar, kita pasti tidak akan mengabaikan masalah ini. Feng Wuchen buru-buru tersenyum. Baiklah, kita hanya bisa mencoba. Adik kecil, Kumohon. Sixfold Chaos Great Divine Master mengangguk. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan putri naga leluhur mengikuti puluhan master ilahi agung itu turun. Itu adalah pavilion yang megah. Banyak orang datang untuk menonton kompetisi alkimia, termasuk orang-orang dari pasukan sekitar. Ada banyak ahli alam kaisar keos di pavilion itu. Bahkan ada tiga kaisar dewa keos. Seorang alkemis alam kaisar kekacauan sedang menyembuhkan empat alkemis pada saat itu. Para penonton menyaksikan dengan tenang. Mereka hanya mengalihkan pandangannya ketika putri naga leluhur muncul. Putri naga leluhur memiliki status yang mulia. Meskipun mereka marah, mereka tidak berani bertindak berlebihan dan menyakitinya. Tetapi ketika tiga kaisar dewa kekacauan dan beberapa kultifator lain yang berstatus melihat Feng Wuchen, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka menjadi ketakutan. Tetua agung membuka matanya perlahan dan menatap putri naga leluhur. Dia memarahi, Putri naga leluhur, aku harus meminta penjelasan dari suku naga kekacauan atas masalah yang telah kau sebabkan hari ini. Penatua yan benar, Putri naga leluhur telah menyebabkan masalah di mana-mana. Kita harus meminta penjelasan dari suku naga hari ini. Seorang tuan muda menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Itu benar, kita harus meminta penjelasan dari suku naga. Banyak orang berteriak dengan marah. Feng Wuchen menatap putri naga leluhur dan merasa tidak berdaya. Ia berpikir, Putri naga leluhur seusia dengan Yisui. Yisui tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah. Penatua agung, adik kecil ini berkata bahwa dia dapat menyembuhkan luka-luka mereka. Gadis naga leluhur sudah meminta maaf, kata Dewa Agung Kekacauan Enam dengan hormat. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di pavilion menjadi tenang dan menatap Feng Wuchen. Kau punya cara, tetua yan menatap Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis, Penatua yan, saya bisa mencoba. Penatua yan menatap Feng Wuchen dan tidak merasakan kekuatan jiwa apapun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu berada di alam mana? Raja Surga Kekacauan Primal, Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum tipis. Omong kosong, ketika Penatua yan mendengar ini, dia langsung marah. Mereka menderita serangan balik roh jiwa dan roh jiwa mereka rusak parah. Bahkan aku, seorang Penatua di alam Primal Chaos Tyrk, tidak berani mengatakan bahwa aku dapat melindungi roh jiwa mereka. Apa yang dapat kamu lakukan, seorang Primal Chaos Heaven Monarch Realem? Saat Penatua yan mengatakan itu, tiga kaisar dewa kekacauan dan para kultifator lainnya gemetar ketakutan dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Ini adalah kepala balai muda istana kekacauan ilahi. Tetua yan, janganlah mencari kematian. Hai, siapa yang kau pandang rendah? Gadis naga leluhur langsung marah. Gadis naga leluhur, Feng Wuchen menarik gadis naga leluhur dan memberi isyarat padanya untuk tidak mengganggu. Penatua yan langsung marah dan ingin meledak. Namun, dia dihentikan oleh kaisar dewa kekacauan yang menggelengkan kepalanya ke arah Penatua yan. Apa yang kamu takutkan? Nenek moyang naga telah menyebabkan masalah besar. Apakah kamu masih takut bahwa suku naga akan membunuh kita? Tetua yan berteriak dengan marah. Ketiga kaisar dewa kekacauan hendak menangis. Kami punya banyak alkemis primal Chaos Heaven Monarch Realem di sini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menyembuhkan mereka. Nak, sebaiknya kau tidak membuat masalah. Jika mereka mati, kau tidak akan mampu memikul tanggung jawab, kata seorang pria dengan nada meremehkan. Nak, aku tahu kau ingin melindungi gadis naga leluhur. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan. Seorang master muda berkata dengan dingin, sebaiknya kau tidak ikut campur. Jika mereka mati, suku naga kekacauan mungkin tidak akan bisa melindungimu. Penatua yan, kekuatan jiwamu tidak dapat mengendalikan tubuh jiwa mereka. Mengapa kau tidak membiarkanku mencoba terlebih dahulu? Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, dia dapat melihat bahwa tubuh jiwa keempat alkemis itu rusak parah. Penatua yan hendak menegurnya ketika kaisar dewa kekacauan lainnya buru-buru menariknya kembali dan berkata, Penatua yan, jangan menyinggung perasaannya. Identitasnya sebagai gadis naga leluhur bahkan lebih menakutkan. Biarkan dia mencoba. Apa, lebih menakutkan daripada ancestral dragon maiden? Wajah tetua yan berubah saat dia menatap Feng Wu Chen dengan tak percaya. Itu benar, mereka yang meninggal di istana pembantaian suci dan istana kaisar langit di wilayah suci dihidupkan kembali olehnya. Bahkan mereka yang jiwanya hancur pun dapat dihidupkan kembali. Jangan menyinggung perasaannya. Kaisar dewa kekacauan berkata dengan takut, Penatua yan, jaga ucapanmu. Jangan membuat Tuan muda marah. Kalau tidak, kita semua akan mati, kata anggota istana ilahi primal chaos lainnya dengan ketakutan. Tetua yan langsung ketakutan. Dia terkejut dan kepalanya berdengung. Penatua yan tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya adalah alkemis mengerikan yang menghidupkan kembali istana ilahi pembantaian dan istana kaisar langit. Nah, tidakkah kau dengar apa yang dikatakan tetua yan? Kamu menyelamatkan. Seorang Tuan muda menegur dengan marah. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang Tuan muda lainnya menutup mulutnya karena takut. Dia buru-buru tersenyum pada Feng Wu Chen dan berkata, Maaf, maaf. Yang lain mengira Tuan muda ini takut pada ras naga kekacauan. Tuan muda itu menekan Tuan muda yang sedang melawan dan berkata dengan marah dengan suara rendah, Jangan bicara. Apakah kamu ingin mati? Dia bahkan lebih menakutkan daripada Ancestral Dragon Maiden. Tidak ada seorang pun di Chaos Domain yang mampu menyinggung perasaannya. Bahkan lebih mengerikan daripada gadis naga leluhur. Tuan muda yang sedang berjuang itu langsung ketakutan setengah mati. Para kultifator yang hadir ingin menegur Feng Wu Chen, tetapi mereka ketakutan hingga tak bisa berkata apa-apa oleh tatapan seorang Kaisar Dewa Kekacauan. Adik kecil, silakan coba. Kaisar Dewa Kekacauan buru-buru tersenyum sopan. Penatuayan buru-buru berkata, Adik kecil, kumohon, kumohon. Melihat perubahan mendadak dalam sikap tetuayan, yang lain menjadi bingung dan bingung. Mereka bahkan lebih bingung ketika melihat ekspresi tetuayan. Apa yang sedang terjadi? Terima kasih. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berjalan mendekat. Feng Wu Chen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. Dia dengan cepat membaginya menjadi empat bagian dan menyuntikkannya ke dalam keempat alkemis. Saat leluhur kekuatan jiwa muncul, semua alkemis yang hadir, termasuk penatuayan, merasakan penekanan kuat pada kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa macam apa ini? Tetuayan terkejut. Mata tuanya hampir terbang keluar. Apa yang terjadi dengan kekuatan jiwaku? Mengapa ditekan? Kata seorang alkemis dengan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Saya juga. Kekuatan jiwaku tampaknya telah menghilang. Seorang alkemis master dewa kekacauan berkata dengan ketakutan. Dia, apa yang terjadi dengan kekuatan jiwanya? Kekuatan jiwa kita sedang ditekan. Kata alkemis chaos godmaster lainnya dengan susah payah. Wajahnya langsung pucat. Pemandangan aneh ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Gadis naga leluhur menatap Feng Wu Chen dengan kaget. 4.016 Kekuatan jiwa seorang raja surga kekacauan primal mampu menekan kekuatan jiwa semua alkemis lain yang hadir. Seberapa kuat dia? Ada apa dengan kekuatan jiwa Feng Wu Chen? Ada begitu banyak alkemis yang kuat di ras naga, tetapi mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menekan kekuatan jiwa alkemis lainnya. Putri naga leluhur menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Tubuh jiwa mereka yang rusak pulih dengan cepat. Tetua yang terkejut dan jantungnya berdetak cepat. Saat semua orang terkejut, keempat alkemis yang pingsan karena kerusakan parah pada tubuh jiwa mereka terbangun pada saat yang sama. Tubuh jiwa mereka yang rusak telah pulih sepenuhnya. Tetua yang membelalakkan matanya karena terkejut dan hatinya bergejolak. Bagaimana ini mungkin? Tubuh jiwa mereka rusak parah, tetapi mereka pulih seketika. Seorang alkemis berseru kaget. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana seorang raja surga kekacauan primal dapat memulihkan jiwa raganya dalam sekejap? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kekuatan jiwanya? Tanya alkemis lain dengan kaget, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat pemandangan ini, semua orang di pavilion terkejut lagi. Mereka tidak bisa menahan napas saat melihat keempat alkemis itu dengan kaget. Memulihkan tubuh jiwa yang rusak parah seperti bermain permainan. Ini sungguh dahsyat dan berada di luar pengetahuan siapapun. Setelah tubuh jiwa keempat alkemis pulih, leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi pun menghilang bersamanya. Penindasan mengerikan yang harus ditanggung para alkemis juga menghilang. Namun, rasa takut di hati mereka masih ada. Bukankah aku menderita akibat serangan balik kekuatan jiwaku? Bagaimana tubuh jiwaku pulih sepenuhnya? Salah satu alkemis bertanya dengan kaget. Penatua Yan, apakah Anda orang yang menyelamatkan kami? Alkemis lain bertanya dengan bingung. Penatua Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata, Adik kecil inilah yang menyelamatkanmu. Keempat alkemis itu menatap Feng Wu Chen dan tercengang. Mereka segera berdiri dan membungkus sambil mengepalkan tangan. Terima kasih, adik kecil, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Putri naga leluhur mendapat masalah kali ini dan menyebabkan tubuh jiwamu rusak parah. Sudah menjadi tugasku untuk menyelamatkanmu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Putri naga leluhur, mengapa kamu tidak meminta maaf? Feng Wu Chen menatap Putri naga leluhur. Maafkan aku, kata Ancestral Dragon Maiden dengan linglung. Dia masih dalam keadaan shock. Keempat alkemis itu merasa tersanjung. Mereka cepat-cepat berkata, Baguslah kamu sudah pulih, Putri naga leluhur tidak perlu meminta maaf. Keempat alkemis itu jelas sangat waspada terhadap Zulongnu. Semuanya, masalah ini disebabkan oleh Putri naga leluhur. Mohon maaf jika kami telah menyinggung Anda. Mohon jangan masukkan masalah hari ini ke dalam hati. Feng Wu Chen menatap kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Seorang ahli Kaisar Dewa Kekacauan buru-buru tersenyum dan berkata, Adik kecil, kamu terlalu serius. Karena dia sudah pulih, tentu saja kita tidak akan melanjutkan masalah ini dan tidak akan menganggapnya serius. Benar, benar. Adik kecil, kamu sangat pintar. Jika kita punya masalah di masa depan, aku khawatir kita harus meminta bantuanmu. Kaisar Dewa Kekacauan lainnya tertawa gembira. Terima kasih. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya. Tuan, ketiga Kaisar Dewa Cautik ini tampaknya mengetahui identitas Anda, kata Long Senjian melalui transmisi suara. Mereka pasti tahu identitas guru. Kalau tidak, mereka tidak akan bersikap sopan. Selain itu, mereka pasti sudah mengingatkan tetuayan. Kalau tidak, mengapa tetuayan membiarkan guru bertindak? Semua orang di pavilion tercengang. Apa yang terjadi dengan Kaisar Dewa Cautik dan Kaisar Cautik ini? Beberapa saat yang lalu mereka sangat marah, tetapi dalam sekejap mata, mereka menjadi begitu sopan dan hormat kepada Feng Wu Chen. Mereka tidak dapat memahaminya. Tuan Muda Wu, dia, apakah dia benar-benar lebih menakutkan daripada Putri Naga Leluhur? Tuan Muda itu bertanya dengan ketakutan. Tuan Muda Wu berkata dengan lembut, dia adalah Tuan Muda Ola Istana Dewa Kekacauan. Bagaimana menurutmu? Apa, Tuan Muda Istana Kekacauan Ilahi? Tuan Muda itu hampir pingsan. Dia memang lebih mengerikan dari Putri Naga Leluhur. Tetua Yan kemudian tersenyum dan berkata, Adik kecil, kamu benar-benar hebat. Orang tua itu malu dengan kekurangannya. Mohon maafkan saya atas kesalahan saya sebelumnya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Pena Tuayan, Anda terlalu serius. Jika tidak ada yang lain, kami permisi dulu. Putri Naga Leluhur tiba-tiba berkata, seolah-olah dia baru saja pulih dari keterkejutannya. Dengan itu, Putri Naga Leluhur menarik Feng Wu Chen dan pergi. Melihat Feng Wu Chen dan Putri Naga Leluhur pergi, tiga kaisar dewa caotik dan Pena Tuayan diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak mempermasalahkannya. Untungnya, dia datang untuk menyelesaikan masalah itu dengan damai. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Salah satu kaisar dewa kekacauan berkata, seolah-olah dia telah diampuni. Kata-kata Tua Yan benar-benar membuatku takut. Untungnya, kami tidak membuatnya marah. Kaisar dewa kekacauan lainnya berkata dengan rasa takut yang masih ada. Pena Tuayan masih sangat terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu mengatakan bahwa dia lebih menakutkan daripada Putri Naga Leluhur. Siapa dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Pena Tuayan, dia adalah Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan. Salah satu anggota Istana Dewa Kekacauan berkata, Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan, wajah Tetuayan tiba-tiba berubah. Bola matanya melotot dan dia kembali ketakutan. Pena Tuayan merasa dia tidak bisa bernafas. Pemuda ini adalah Tuan Muda Balai Istana Kekacauan Ilahi. Pena Tuayan, bukankah kita akan pergi ke Suku Naga Kekacauan untuk meminta penjelasan? Bagaimana jika Putri Naga Leluhur membuat masalah lagi? Salah satu dari mereka buru-buru bertanya kepada Pena Tuayan. Tetuayan tiba-tiba terbangun dan langsung memarahi. Dia baik-baik saja sekarang. Kenapa kita masih pergi? Semuanya, bersiap-siaplah. Kompetisi alkimia akan dilanjutkan nanti. Salah satu kaisar Dewa Cautik berkata dengan tegas. Setelah meninggalkan kota bulan abadi, Putri Naga Leluhur buru-buru bertanya, Feng Wuchen, bagaimana kamu melakukannya? Bisakah kekuatan jiwa Anda menyembuhkan tubuh jiwa mereka? Atau apakah Anda punya cara lain untuk menyembuhkan tubuh jiwa mereka? Kekuatan jiwaku sedikit istimewa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apakah itu benar-benar dapat menyembuhkan tubuh jiwa mereka? Tanya Putri Naga Leluhur. Ya, Feng Wuchen mengangguk. Mendengar jawaban Feng Wuchen, Putri Naga Leluhur langsung gembira. Dia tertawa gembira, bagus sekali. Feng Wuchen, segera ikuti aku kembali ke suku naga. Tubuh jiwa kakek Tetua Agung belum pulih selama bertahun-tahun. Sepertinya hanya kau yang bisa membantunya memulihkan tubuh jiwanya. Tetua Agung Naga pemakan jiwa. Feng Wuchen sedikit terkejut. Ya, tubuh jiwanya rusak parah dalam pertempuran dengan alkemis suku yan. Sampai sekarang, dia belum pulih sepenuhnya. Jika dia bisa pulih sepenuhnya, kakek Tetua Agung pasti akan sangat senang. Putri Naga Leluhur tertawa gembira. Feng Wuchen menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, tapi aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Bagaimana kalau aku pergi ke suku naga dua hari kemudian? Tidak, Putri Naga Leluhur mengerutkan kening dan berkata, aku baru saja mendengarkanmu dan meminta maaf kepada mereka. Sekarang kamu harus mendengarkanku. Selain itu, jika kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, aku dapat membantumu. Baiklah, ayo kita pergi ke suku naga kekacauan. Feng Wuchen menghela nafas. Lebih seperti itu, ayo berangkat. Kakek Tetua Agung pasti akan sangat senang. Wajah Putri Naga Leluhur langsung menampakkan senyum manis. 4.017 Momong-Momong, Feng Wuchen, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana tingkat kultifasimu sekarang? Tanya Ancestral Dragon Maiden penasaran. Guru Ilahi Kekacauan 6, Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum tipis. Basis kultifasimu meningkat sangat cepat, gadis naga leluhur tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Guru Ilahi Kekacauan 6 kali lipat. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Gadis naga leluhur bertanya dengan kaget seolah-olah dia telah melihat hantu. Saat Ancestral Dragon Maiden pertama kali bertemu Feng Wuchen, Feng Wuchen hanyalah seorang Chaos Heavenly Immortal, alam terlemah di Chaos World. Akan tetapi, Feng Wuchen telah berhasil menembus Six Volt Chaos Divine Master, tingkat kultifasi yang sama dengan Ancestral Dragon Maiden. Sudah berapa lama? Kecepatan kultifasi macam apa ini? Bahkan monster di antara monster pun tidak mungkin begitu mengerikan, bukan? Feng Wuchen, kamu tidak bercanda, kan? Apakah kau benar-benar seorang Master Ilahi Kekacauan 6? Tanya gadis naga leluhur dengan ragu. Ia pikir ia salah dengar. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja aku tidak bercanda. Kamu telah bermain-main sementara aku berkultifasi. Bukankah wajar jika basis kultifasiku meningkat dengan cepat? Tapi tidak secepat itu. Bahkan belum setengah tahun. Bagaimana kau bisa menerobos dari Chaos Heavenly Immortal menjadi Chaos Divine Master? Ancestral Dragon Maiden bingung. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikan kecepatan kultifasi Feng Wuchen. Peningkatan yang mengerikan seperti itu sama sekali tidak mungkin dicapai bahkan dengan pil obat kuat dan harta surgawi. Baiklah, ayo pergi. Aku sedang terburu-buru, desak Feng Wuchen. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Ancestral Dragon Maiden. Baiklah, Nenek Moyang Naga menganggup dan tidak melanjutkan masalah itu. Dia kemudian menggunakan teknik spes traversal dan membawa Feng Wuchen ke dalam ruang angkasa. Kita harus mengakui bahwa penjelajahan luar angkasa suku naga sangatlah kuat. Hanya dalam beberapa menit, Ancestral Dragon Maiden membawa Feng Wuchen kembali ke suku naga kekacauan. Feng Wuchen masih terkejut saat dia tiba di suku naga kekacauan lagi. Kekuatan suku naga keos sangat mengerikan. Meskipun tidak sekuat kuil keos, aura mengerikan dari dewa surgawi keos menyelimuti mereka. Hem, bukankah itu Feng Wuchen? Itu benar, gadis naga leluhur membawanya kembali. Mungkinkah dia dalam masalah? Tunggu, dia tidak mungkin ada di sini untuk membaca buku kuno, kan? Terakhir kali, aku membantunya memindahkan buku-buku kuno selama tiga hari. Aku dalam masalah besar. Para dewa naga dari alam pangu, tentu saja, harus meminta bantuan dari kami, ras naga keos. Kami semua adalah naga, jadi sudah sepantasnya kami membantu. Tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk bangkit dari alam pangu. Generasi muda suku naga kekacauan berdiskusi dengan bersemangat saat tatapan mereka tertuju pada Feng Wuchen. Saudara Feng Wuchen, lama tak berjumpa. Anda bebas datang ke suku naga kekacauan. Suan Kinglong muncul dengan senyum gembira. Feng Wuchen, selamat datang di suku naga primal keos. Generasi muda klan berteriak kegirangan. Terima kasih. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen adalah salah satu dewa naga. Meskipun ia bukan bagian dari ras naga keos, ia tetap dianggap sebagai keluarga. Ia sangat populer di kalangan ras naga keos. Saudara Feng, apakah ada yang bisa saya bantu? Suan Kinglong bertanya dengan sikap riang. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Saudara Feng, kau kesini bukan untuk membaca buku-buku kuno lagi, kan? Seorang anggota klan bertanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Bukan itu. Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Ia, jangan hentikan aku, minggirlah. Gadis naga leluhur menarik Feng Wuchen keluar dari kerumunan dan bergegas menuju istana utama. Kakek, ayah, kakek, tetua agung, cepatlah keluar. Teriak gadis naga leluhur. Suan Kinglong mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Mengapa Ancestral Dragon Maiden terburu-buru seperti itu? Saudara Suan Kinglong, apakah gadis naga leluhur telah membawa saudara Feng Wuchen ke dalam masalah? Seorang anggota klan menebak. Suan Kinglong memutar matanya dan berkata, apa yang sedang kamu pikirkan? Mengapa saudara Feng Wuchen mau main-main dengan gadis naga leluhur? Suan Kinglong dan selusin anggota klan lain mengikuti di belakang mereka dan tepat di luar istana. Gadis naga leluhur menarik Feng Wuchen ke dalam istana dan berteriak, Kakek, ayah, tetua agung, cepat keluar. Apa terburu-buru, Aolong muncul dan menatap gadis naga leluhur dengan senyum ramah. Zulong, naga pemakan jiwa, dan petinggi lainnya juga muncul. Feng Wuchen memberi salam kepada Aolong dan para tetua. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Aolong tersenyum gembira dan berkata, jadi itu adik Feng Wuchen. Zulong menatap gadis naga leluhur dan bertanya, Gadis naga, apakah kamu mendapat masalah lagi? Ayah, aku tidak melakukannya. Kali ini, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kata Ancestral Dragon Maiden dengan wajah serius. Dia bahkan tidak tersipu ketika berbohong. Sesuatu yang penting, adikku yang baik, setiap kali kamu keluar, aku tidak pernah melihatmu tidak mendapat masalah. Ini sudah kelima kalinya bulan ini. Suara Aotianlong yang tak berdaya terdengar dan dia muncul. Saudaraku, aku benar-benar tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Feng Wuchen. Nenek moyang naga berkata dengan tergesa-gesa seolah-olah dia telah menyuap Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan sepatah katapun. Saudara Feng Wuchen, apa kabar? Kultifasimu pasti sudah meningkat pesat, kan? Aotianlong bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, memang ada sedikit perbaikan. Kakek? Ayah, biarku beritahu. Feng Wuchen sudah menjadi dewa-dewa caotik tingkat ke-6. Kata gadis naga leluhur dengan wajah serius. Ekspresinya membuat siapapun percaya padanya. Apa? Dewa-dewa kacau tahap ke-6. Aolong, Zulong, Sol Devoring Dragon, dan para petinggi lainnya berseru bersamaan. Wajah-wajah tua mereka tercengang. Dewa kekacauan tingkat ke-6. Aotianlong juga menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kecepatan kultifasi yang mengerikan macam apa ini? Apakah orang-orang dewa naga yang telah naik dari domain pangu benar-benar menakutkan? Saudara Feng, apakah kamu benar-benar berhasil mencapai dewa kekacauan tingkat ke-6? Aotianlong bertanya dengan kaget. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ya, saya baru saja menerobos belum lama ini. Balasan pribadi Feng Wuchen bahkan lebih mengejutkan mereka. Aotianlong adalah jenius nomor satu dari suku naga caotik dan memiliki bakat kultifasi yang sangat tinggi. Namun, dibandingkan dengan Feng Wuchen, dia jauh lebih rendah. Apa yang diucapkan putri naga leluhur selanjutnya sangat mengejutkan mereka hingga jantung mereka nyaris melompat keluar. Kakek tetua agung, kali ini kau selamat. Feng Wuchen dapat menyembuhkan tubuh jiwa. Aku secara khusus membawanya kembali hari ini untuk menyembuhkanmu. Gadis naga leluhur tersenyum gembira. Apa? Menyembuhkan tubuh jiwa? Aotianlong dan naga pemakan jiwa membelalakan mata mereka karena terkejut dan benar-benar ketakutan. Itu benar. Nenek moyang naga berkata dengan serius, Baru saja di kota bulan abadi, Feng Wuchen menyembuhkan tubuh jiwa empat alkemis. Mereka pulih dalam sekejap. Selain itu, kekuatan jiwa Feng Wuchen sangat kuat dan dapat menekan kekuatan jiwa alkemis lainnya. Menekan kekuatan jiwa, Aolong dan naga pemakan jiwa tercengang lagi. Mereka hanya merasa bahwa semakin banyak gadis naga leluhur berbicara, semakin tidak dapat dipercaya hal itu. Naga pemakan jiwa adalah seorang alkemis caotik Heavenly Venerate. Bahkan kekuatan jiwanya yang kuat tidak dapat menyembuhkan tubuh jiwa yang rusak. Bagaimana Feng Wuchen bisa melakukannya? 4.018 Kakek, aku berkata jujur. Feng Wuchen benar-benar bisa menyembuhkan jiwa. Melihat Aolong dan yang lainnya tidak percaya, gadis naga leluhur menjadi cemas. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar dapat menyembuhkan jiwa? Tanya Aotianlong. Gadis naga leluhur buru-buru mendesak. Feng Wuchen, cepatlah beritahu kami. Saya memang bisa menyembuhkan jiwa, tetapi Tetua Agung adalah seorang alkemis primal chaos heavenly exalted realm. Saya tidak yakin. Bagaimanapun, rana alkemis saya terlalu rendah. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Mendengar jawaban Feng Wuchen, Aotianlong sangat gembira. Tetua Agung, Saudara Feng mungkin bisa menyembuhkan jiwamu. Hebat, naga pemakan jiwa sangat gembira. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang luka jiwa. Di luar Aola, Suan Kinglong dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Bisakah Saudara Feng benar-benar menyembuhkan luka-luka tubuh roh? Tetua Agung terluka oleh seorang alkemis kuat dari suku Yan. Bahkan Tetua Agung tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun Saudara Feng adalah seorang alkemis, apakah kekuatan jiwanya bisa bekerja? Suan Kinglong dan generasi muda lainnya tidak dapat mempercayainya. Apakah Feng Wuchen benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Di Aola, Zulong buru-buru berkata, Adik Feng, cepatlah dan cobalah. Jiwa Tetua Agung telah terluka selama bertahun-tahun. Kamu mungkin dapat menyembuhkan jiwanya sepenuhnya. Adik Feng, cepatlah dan cobalah. Aolong juga mendesak. Jika jiwa naga pemakan jiwa dapat disembuhkan, itu akan menjadi berita bagus bagi suku naga kekacauan primal. Setidaknya memurnikan pil alam surgawi Agung kekacauan primal tidak akan terlalu sulit. Kualitas pilnya juga akan lebih baik. Pada saat itu, mereka akan dapat mendidik lebih banyak ahli primal Chaos Heavenly Exalted. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Naga pemakan jiwa berkata dengan acu tak acu, luka jiwa pak tua itu disebabkan oleh kekuatan jiwa Tetua Agung Suku Yan saat dia bertanding dengannya. Setelah bertahun-tahun, dia hanya pulih sedikit. Sulit untuk sembuh total. Kekuatan jiwa sang alkemis dari suku Yan itu tampaknya sangat kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat dia berbicara, leluhur kekuatan jiwa diaktifkan. Benda tua itu memang sangat kuat. Jiwanya, naga pemakan jiwa baru saja mulai berbicara ketika tiba-tiba berhenti. Kekuatan jiwa macam apa ini? Naga pemakan jiwa tiba-tiba bertanya dengan kaget. Saat leluhur jiwa memasuki tubuhnya, naga pemakan jiwa merasa seolah-olah jiwanya telah terlahir kembali. Tidak hanya itu, naga pemakan jiwa juga merasakan bahwa kekuatan jiwanya ditekan secara paksa oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen yang mendominasi. Apakah ini kekuatan jiwa seorang alkemis alam raja surga kekacauan primal? Melihat ekspresi terkejut naga pemakan jiwa, Patriark Aolong mengerutkan kening dan bertanya, Tetua Agung, apa yang terjadi dengan kekuatan jiwa adik Feng? Feng Wuchen, tidak bisakah kau mengobatinya? Tanya Ancestral Gregor Maiden dengan cemas. Semua orang sangat antusias. Tentu, Feng Wuchen mengangguk. Jawaban Feng Wuchen langsung membuat para petinggi di Aolong merasa tenang. Lalu apa yang terjadi? Tanya Aotianlong. Kekuatan jiwa saudara Feng sangat kuat. Kekuatan jiwaku sebenarnya sedang ditekan. Itu bahkan bukan di bawah kendaliku. Kata naga pemakan jiwa dengan kaget. Apa? Itu tidak berada di bawah kendali Tetua Agung. Para petinggi Aolong terkejut dan kepala mereka berdengung. Bahkan kekuatan jiwa seorang alkemis surga kekacauan primal dapat ditekan. Gadis naga leluhur menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Bagaimana ini mungkin? Suan Kinglong dan yang lainnya tercengang. Kekuatan jiwa macam apakah ini? Tubuh jiwanya pulih dengan cepat dan kekuatan jiwanya meningkat. Naga pemakan jiwa berseru lagi. Sementara tubuh jiwanya pulih dengan cepat, kekuatan jiwanya juga meningkat. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Naga pemakan jiwa sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Patriark Aolong, Su Long, dan yang lainnya semuanya tercengang. Seberapa kuatkah kekuatan jiwa Feng Wuchen? Kekuatan jiwa yang mengerikan ini tidak hanya dapat menyembuhkan tubuh jiwa, tetapi juga dapat membantu seorang alkemis surga kekacauan primal meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Alam alkemis tetua agung tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Kamu benar. Sejak tubuh jiwaku terluka, alam alkemisku tidak membaik sama sekali. Naga pemakan jiwa menganggup kaget. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tubuh jiwa tetua agung telah terluka selama bertahun-tahun. Jika bukan karena alam alkemis tingkat tinggimu, kau tidak akan mampu mengendalikannya. Adik Feng, kekuatan jiwa macam apa ini? Aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwaku dipenuhi dengan vitalitas dan seolah-olah aku telah terlahir kembali. Naga pemakan jiwa bertanya dengan kaget. Nenek moyang kekuatan jiwa, kekuatan jiwa pertama yang lahir di dunia pangu. Ia dapat dianggap sebagai nenek moyang semua kekuatan jiwa. Itulah sebabnya ia dapat menekan semua kekuatan jiwa, bahkan di dunia primal chaos. Kecuali jika Anda bertemu dengan kekuatan jiwa terkuat di dunia primal chaos. Feng Wuchen tersenyum tipis. Nenek moyang kekuatan jiwa, leluhur kekuatan jiwa, Patriark Aolong dan yang lainnya terkejut lagi, wajah mereka membatu. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Tak lama kemudian, Feng Wuchen mendapatkan kembali kekuatan jiwa leluhurnya. Feng Wuchen, sudah selesai. Ancestral Dragon Maiden bertanya dengan cepat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tubuh jiwa tetua agung telah pulih sepenuhnya. Sudah pulih sepenuhnya. Begitu cepat. Patriark Aolong bertanya dengan kaget. Naga Obor dan Aotianlong tercengang lagi. Bukankah ini terlalu cepat? Naga pemakan jiwa telah menghabiskan jutaan tahun tanpa pemulihan. Namun dengan bantuan Feng Wuchen, naga pemakan jiwa pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari dua menit. Jiwa tetua ini telah pulih sepenuhnya. Benar-benar pulih. Naga pemakan jiwa begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Tidak hanya itu, kekuatan jiwaku telah melampaui puncaknya dan meningkat pesat dalam sekejap. Adik Feng, terima kasih banyak. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, sama-sama, tetua agung. Itu hebat. Tubuh jiwa kakek tetua agung telah pulih sepenuhnya. Gadis naga leluhur tertawa gembira. Benar-benar pulih. Patriark Aolong dan yang lainnya masih terkejut. Aotianlong berkata dengan Linglung, saudara Feng benar-benar hebat. Menyembuhkan tubuh jiwa tetua agung semudah membalikkan telapak tangan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Naga pemakan jiwa yang bersemangat itu segera mengeluarkan kekuatan jiwa yang mengerikan, dengan hati-hati merasakan kekuatan jiwa yang telah melampaui puncaknya. Jika aku bertemu lagi dengan orang tua dari suku Yan itu, aku seratus persen yakin bahwa aku bisa melukainya dengan parah. Dendam ini, aku pasti akan menyelesaikannya denganmu. Kata naga pemakan jiwa dengan penuh semangat. Setelah jutaan tahun, akhirnya ada kesempatan untuk membalas dendam. Kekuatan jiwa yang amat mengerikan meledak, menyebar dengan ganas dari suku naga kekacauan. Dalam sekejap, kekuatan jiwa naga pemakan jiwa menyelimuti seluruh chaos domain. Kemanapun ia lewat, semua alkemis di chaos domain ketakutan. Kekuatan jiwa yang dahsyat ini bahkan menyebar ke alam suci, alam dewa, dan alam surgawi abadi, mengejutkan semua alkemis di domain kekacauan. 4.019. Istana Ilahi Kekacauan Di sebuah istana, tetua keempat berkata dengan heran, apakah naga pemakan jiwa sudah pulih? Sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun, kita tidak berdaya. Bagaimana bisa tiba-tiba pulih? Kerajaan Ilahi Kekacauan Ini adalah kekuatan jiwa dari naga pemakan jiwa. Telah mencapai alam yang begitu dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan jiwa benda tua ini sebelumnya sangat lemah. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Seorang alkemis Chaos Heavenly Venerable terkejut dan tidak percaya. Seperti yang diharapkan dari klan naga kekacauan. Kekuatan jiwa yang kuat dari naga pemakan jiwa tidak kalah dengan makhluk tua dari klan Yan. Seorang alkemis Kaisar Dewa Kekacauan terkejut. Sekte Pedang Ilahi Kekacauan Ye Kuangtu memandang ke arah klan naga kekacauan dan berkata, Alkemis surgawi puncak kekacauan. Kerajaan Ilahi Roh Neraka Di sebuah istana, Master Kekaisaran membuka matanya dan berkata dengan kaget, Apakah ini kekuatan jiwa naga pemakan jiwa? Ia telah melampaui saya. Bagaimana ini mungkin? Ketika naga pemakan jiwa bertarung dengan Yan Feng, tubuh jiwanya terluka parah. Belum lagi peningkatan wilayahnya, bahkan memulihkan tubuh jiwanya pun menjadi masalah. Apa yang terjadi? Kekuatan jiwa yang sangat ganas dan sombong. Naga pemakan jiwa akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Seorang alkemis Chaos Heavenly Venerable berkata dengan kaget. Istana Dewa Pembunuh Kekacauan Wajah Tetua Agung Gekianshan dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Kekuatan jiwa dari Tetua Naga Pemakan Jiwa Gekianshan berkata dengan ngeri, ini adalah puncak alam alkemis. Para alkemis teratas di alam kekacauan semuanya dikejutkan oleh kekuatan jiwa naga pemakan jiwa. Banyak alkemis jenius yang terinspirasi oleh kekuatan jiwa mengerikan dari naga pemakan jiwa. Inilah alam yang ingin mereka capai. Naga pemakan jiwa tidak hanya memulihkan tubuh jiwanya, tetapi kekuatan jiwanya juga meningkat. Dia tidak diragukan lagi telah melangkah ke puncak alam alkemis Chaos Heavenly Venerable. Di seluruh alam kekacauan, hanya ada kurang dari lima orang yang mampu mencapai alam mengerikan seperti itu. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya alam alkemis naga pemakan jiwa. Apakah tubuh jiwa Tetua Agung telah pulih? Sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan. Puncak kekacauan alam alkemis surgawi yang mulia. Sang Tetua Agung ternyata telah mencapai tingkatan alkemis terkuat di alam kekacauan. Mungkinkah pemulihan jiwa Tetua Agung ada hubungannya dengan kekuatan jiwa yang luar biasa itu? Pada saat ini, para alkemis ras naga kekacauan bergegas ke Allah utama dengan kaget. Suan Kinglong, apa yang terjadi? Bagaimana kekuatan jiwa Tetua Agung menjadi begitu mengerikan? Seseorang bertanya dengan cemas. Suan Kinglong terkejut dan berkata, Feng, Saudara Feng membantu Tetua Agung memulihkan tubuh jiwanya. Apa, Saudara Feng? Kekuatan jiwa yang mengerikan itu milik Saudara Feng. Sekitar selusin alkemis tercengang. Itu benar, Saudara Feng juga seorang alkemis, tetapi dia hanya seorang alkemis primal Chaos Heaven Monarch. Selain itu, semudah membalikan tangannya baginya untuk membantu Tetua Agung memulihkan tubuh jiwanya. Seorang anggota klan menganggup dengan linglung. Kata-kata, semudah membalikan tangan, menyentuh hati sekitar selusin alkemis. Tetua Agung juga mengatakan bahwa kekuatan jiwa Saudara Feng dapat menekan kekuatan jiwa Tetua Agung. Suan Kinglong menambahkan, Sekitar selusin alkemis hampir pingsan karena ketakutan. Ini terlalu tidak normal. Di aula utama, naga pemakan jiwa yang bersemangat perlahan menarik kembali kekuatan jiwanya. Kegembiraannya tidak berkurang tetapi malah meningkat. Setelah jutaan tahun, naga pemakan jiwa akhirnya bisa mengangkat kepalanya tegak. Dia akhirnya dapat mengumumkan kepada semua alkemis di alam primal Chaos bahwa dia telah mencapai puncak alkemis di alam primal Chaos. Adik Feng, terima kasih banyak. Adik Feng, apa yang kau inginkan? Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Kata naga pemakan jiwa dengan penuh semangat. Sama-sama, Tetua Agung. Inilah yang harus kulakukan. Kita semua adalah bagian dari ras naga. Tidak perlu berterima kasih. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak perlu berterima kasih. Patriark Aolong tertawa gembira dan berkata, Mulai sekarang, Dewa Naga dan ras naga primal Chaos akan menjadi keluarga. Seperti yang diharapkan dari Dewa Naga di alam pangu. Kecepatan kultifasimu tidak hanya mengerikan, tetapi kamu juga seorang alkemis yang kuat. Saudara Feng pastilah alkemis terkuat di alam pangu, dan jelas seorang jenius papan atas. Ao Tianlong memuji. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Anda melebih-lebihkan, Tuan Muda. Saya tidak sekuat itu. Naga pemakan jiwa tertawa gembira. Adik kecil Feng terlalu rendah hati. Tetua ini dapat melihat bahwa kondisi pikiranmu sebagai seorang alkemis jauh lebih kuat daripada Tetua ini. Tetua ini tidak memenuhi syarat untuk menyentuh alam itu, termasuk Tetua keempat dari Kuil Chaos dan Situa Flaming Moon. Tidak seorang pun dari mereka yang telah mencapai alam itu. Begitu naga pemakan jiwa mengatakan hal itu, para petinggi di Aula Utama terkejut lagi. Adik Feng telah naik ke alam primal chaos. Meskipun alamnya tidak setinggi itu, kondisi pikirannya sangat kuat. Tidak ada perbedaan antara alam pangu dan alam primal chaos. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan alamnya. Naga pemakan jiwa melanjutkan sambil tersenyum. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Penatua agung benar. Perbedaan antara alam adalah kekuatan alam, tetapi kondisi pikiran, pengalaman kultivasi, dan pemahaman tidak akan berubah karena perbedaan alam. Itu hanya dunia yang berbeda. Adik Feng adalah orang pertama yang naik ke alam kekacauan primal. Tentu saja, dia tidak sederhana. Patriark Ao Long berkata sambil tersenyum. Adik Feng, jika kau punya waktu, kau harus membawaku ke alam pangu. Tiba-tiba aku ingin tahu apa yang terjadi di alam pangu. Ao Tianlong berkata dengan gembira. Saya berencana untuk kembali dan melihat-lihat. Jika Tuan Muda Ao Tianlong mau, saya bisa membawa Anda ke sana. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Itu hebat, kau harus memberitahuku saat waktunya tiba. Kata Ao Tianlong penuh semangat, wajahnya penuh dengan antisipasi. Kalau dia benar-benar pergi ke alam pangu, Ao Tianlong pasti akan ketakutan setengah mati. Naga, kau akhirnya melakukan sesuatu yang membuatku bahagia. Akhirnya kau telah melakukan sesuatu yang baik untuk ras naga. Zulong berkata dengan gembira, semua berkat adik Feng, tetua agung itu mampu melampaui puncaknya. Tentu saja, gadis naga leluhur mengangkat dagunya dengan bangga seolah-olah itu adalah perbuatannya. Melihat masalah itu telah selesai, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Patriark Ao Long, para tetua, sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Adik Feng, kamu baru saja tiba dan sudah mau pergi. Ao Tianlong bertanya dengan kaget. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan. Feng Wuchen mengangkat bahu tak berdaya. Gadis naga leluhur segera bereaksi dan berkata, Feng Wuchen, aku sangat menyesal. Aku hampir lupa bahwa kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku telah membuang begitu banyak waktumu. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Naga pemakan jiwa. Pada saat ini, sebuah suara tua yang penuh keagungan terdengar. Penasihat kekaisaran primal chaos. Wajah tua naga pemakan jiwa menampakkan senyum bangga. Alkemis alam surgawi kekacauan primal. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Bangsa dewa kekacauan primal tidaklah sederhana. Sepertinya orang ini datang untuk tetua agung. Dia ingin menguji kekuatan jiwa tetua agung. 4.020 Jiwaku telah pulih, dan kekuatan jiwaku telah melampaui puncakku. Penasihat kekaisaran primal chaos tidak dapat mengancamku. Naga pemakan jiwa tersenyum bangga. Ia yakin dengan kekuatan jiwanya. Penasihat kekaisaran primal chaos bukan hanya seorang alkemis primal chaos heavenly venerate. Dia juga seorang primal chaos heavenly venerate tingkat ke-9. Naga pemakan jiwa hanyalah seorang primal chaos heavenly venerate tingkat ke-8. Kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada penasihat kekaisaran primal chaos. Tak lama kemudian, Aolong dan Eselon atas keluar dari aula. Suara mendesing. Di atas istana suku naga primal chaos, seorang tetua yang mengenakan brokat hitam muncul. Dia adalah penasihat kekaisaran bangsa ilahi primal chaos. Aura yang amat mengerikan menyebar tak terkendali, langsung menyelimuti seluruh suku naga kekacauan. Semua orang di suku naga primal chaos dikejutkan oleh aura penasihat kekaisaran. Namun, penasihat kekaisaran dengan cepat menarik kembali auranya. Suku naga primal chaos bukanlah tempat yang tepat baginya untuk bertindak kejam. Jika dia membuat marah leluhur naga primal chaos, dia pasti akan kehilangan satu lapisan kulit. Aolong melirik penasihat kekaisaran dan bertanya, Penasihat kekaisaran, Mengapa Anda terburu-buru datang ke suku naga primal chaos? Apakah Anda mencoba menguji kekuatan jiwa tetua agung? Penasihat kekaisaran perlahan turun dan tersenyum. Aolong benar. Kekuatan jiwa Elder Soul Devouring Dragon tiba-tiba menjadi begitu kuat. Aku sangat penasaran, jadi aku datang untuk melihatnya. Naga pemakan jiwa tersenyum. Mengapa kau tidak mencari tetua keempat istana ilahi kekacauan primal? Sejujurnya, kekuatan jiwaku tidak sebanding dengan tetua keempat. Penasihat kekaisaran tahu batas kemampuannya sendiri. Jadi, apakah menurutmu kekuatan jiwamu dapat menandingi kekuatan jiwaku? Tanya naga pemakan jiwa sambil tersenyum. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Penasihat kekaisaran tersenyum. Dia sangat yakin dengan kekuatan jiwanya. Naga pemakan jiwa tersenyum. Penasihat kekaisaran, silakan. Mata penasihat kekaisaran berkilat tajam. Kekuatan jiwa kuno yang mengerikan meledak dan mengunci naga pemakan jiwa. Ekspresi naga pemakan jiwa tidak berubah saat dia merasakan kekuatan jiwa kuno yang mengerikan dari penasihat kekaisaran. Dia masih memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Kekuatan jiwa kuno. Bibir Feng Wu Chen melengkung. Alam primal keos lebih kuat dari alam pangu. Seharusnya ada leluhur yang memiliki kekuatan jiwa. Aku ingin tahu siapa yang memilikinya. Kekuatan jiwa primal keos imperial preceptor yang mengerikan membuat puluhan alkemis primal keos dragon raceh ketakutan. Kekuatan jiwa guru kekaisaran memang sangat kuat. Tidak kalah dengan tetua agung. Seorang alkemis alam kaisar dewa kekacauan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak kalah dari tetua agung. Pemimpin klan Aolong dan yang lainnya mengerutkan kening. Feng Wu Chen, bisakah tetua agung mengalahkan guru kekaisaran kekacauan primal itu? Zhu Longnu bertanya dengan lembut. Seharusnya tidak menjadi masalah. Hanya saja kondisi pikiran penasihat kekaisaran ini sedikit lebih kuat daripada tetua agung. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Izinkan saya menyela. Aplikasi ini tidak buruk. Aplikasi ini layak untuk diinstal. Aplikasi ini bahkan mendukung ponsel Android dan Apple. Baguslah. Gadis naga leluhur menghela napas lega. Pena tua agung, ayo. Biarkan aku melihat kekuatan jiwamu. Penasihat kekaisaran primal keos tersenyum tipis. Dia segera mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyerang naga pemakan jiwa tanpa ampun. Naga pemakan jiwa tersenyum dan segera melepaskan kekuatan jiwanya. Ledakan. Dua kekuatan jiwa yang mengerikan langsung bertabrakan. Pada saat itu, tubuh jiwa semua orang merasakan sedikit getaran. Sekalipun mereka bukan alkemis, mereka dapat merasakan tekanan tak berbentuk dan mengerikan yang secara gila-gilaan menekan tubuh jiwa mereka. Dapat dilihat betapa mengerikannya kedua kekuatan jiwa itu. Ketika kekuatan jiwa naga pemakan jiwa dan guru kekaisaran kekacauan primal bertabrakan, keduanya tidak bergerak sama sekali. Jelas bahwa kedua kekuatan jiwa itu seimbang. Dua kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dan langsung menyebar ke seluruh dunia primal keos. Sekali lagi, banyak alkemis di dunia primal keos merasa khawatir. Ini adalah kekuatan jiwa kuno dari guru kekaisaran kekacauan primal. Apakah guru kekaisaran primal keos bersaing dengan naga pemakan jiwa? Kekuatan jiwanya memang mengerikan. Dua alkemis surgawi primal keos sedang bertarung. Aku ingin tahu kekuatan jiwa siapa yang lebih kuat. Banyak alkemis kuat melihat ke arah suku naga primal keos. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang merusak menyebar tanpa ampun dari alun-alun. Tidak bagus. Wajah seorang alkemis kaisar dewa kekacauan primal berubah. Pada jarak sedekat itu, mereka tidak dapat menghindar atau menahan kekuatan jiwa yang mengerikan itu. Lebih dari sepuluh alkemis merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang tak tertandingi dan menjadi sangat takut. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Sambil berpikir, dia muncul di depan para alkemis dari suku naga primal keos. Saat Feng Wuchen muncul, fluktuasi kekuatan jiwa mengerikan yang menyebar langsung menghilang. Apakah semuanya baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Para alkemis kaisar dewa kekacauan primal tercengang. Terima kasih, saudara Feng. Lebih dari sepuluh alkemis tercengang. Kekuatan jiwa yang mengerikan. Ketika Feng Wuchen berdiri di sana, fluktuasi kekuatan jiwa yang mengerikan itu menghilang. Pemimpin klan Aolong dan yang lainnya bukanlah alkemis dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi kekuatan jiwa. Tetapi ketika mereka melihat serangan Feng Wuchen, mereka bisa menebak betapa mengerikan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa kuno guru kekaisaran semakin kuat. Naga pemakan jiwa tersenyum tipis. Kekuatan jiwa tetua agung memang tidak lemah. Guru kekaisaran primal keos tersenyum tipis. Lakukan apapun yang kau bisa dan biarkan aku melihatnya. Sesuai keinginanmu, naga pemakan jiwa tersenyum tipis. Kekuatan jiwanya yang mengerikan tiba-tiba meledak dan menjadi lebih kuat. Guru kekaisaran primal keos juga meningkatkan kekuatan jiwanya. Kedua kekuatan jiwa itu bangkit dengan cepat dan saling berbenturan hebat. Namun, saat kekuatan jiwa naga pemakan jiwa dan guru kekaisaran primal keos menjadi semakin menakutkan, wajah tua guru kekaisaran primal keos mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Naga pemakan jiwa belum mencapai batasnya. Ini sudah menjadi kekuatan jiwaku yang terkuat. Pikir guru kekaisaran primal keos dalam hati. Guru kekaisaran primal keos tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia dapat melihat bahwa guru kekaisaran primal keos telah mencapai batasnya. Merasakan ekspresi primal keos imperial tutor, Soul Deforming Dragon tersenyum tipis. Kekuatan jiwa imperial tutor telah mencapai batasnya. Mengapa Anda tidak meningkatkannya? Wajah tua guru kekaisaran primal keos berubah muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Huff, kekuatan jiwa sang tetua agung mungkin juga telah mencapai batasnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mungkin tidak demikian. Naga pemakan jiwa tersenyum tipis. Kekuatan jiwanya meledak lagi dan langsung melampaui guru kekaisaran primal keos. Apa? Wajah tua guru kekaisaran primal keos berubah. Dia terkejut. Kekuatan jiwa naga pemakan jiwa masih bisa meningkat. Kekuatan jiwa yang meledak sebelumnya bukanlah kekuatan jiwa terkuatnya. Kekuatan jiwa tetua agung telah melampaui guru kekaisaran. Seru guru kekaisaran primal keos. Itu benar. Guru kekaisaran telah mencapai batasnya. Seorang guru kekaisaran primal keos berkata dengan penuh semangat. Patriark Aolong dan yang lainnya memperlihatkan senyum di wajah tua mereka. Kakek tetua agung, kau pasti bisa. Teriak gadis naga leluhur dengan penuh semangat. Kekuatan jiwa mengerikan milik naga pemakan jiwa dengan gila-gilaan menekan guru kekaisaran kekacauan primal. Tubuh guru kekaisaran mulai bergetar. Kekuatan jiwa guru kekaisaran tidak meningkat. Apakah itu benar-benar batasnya? Naga pemakan jiwa tersenyum tipis. Terima kasih telah menonton!